Setuan Provinsi Bali dan Forward DPRD Bali melakukan studi tiru ke Dinas Sumberdaya Air Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk mempelajari penataan aliran sungai guna mengurangi banjir. Dengan menerapkan ajaran terhita karana, masyarakat Bali pun diajak untuk senantiasa menjaga sungai sehingga dapat dimanfaatkan untuk wisata ataupun kebutuhan air baku. Sekretaria Dewan atau Setuan DPRD Provinsi Bali bersama Forum Wartawan Dewan atau Forward DPRD Provinsi Bali gelar studi tiru penataan aliran sungai ke Dinas Sumberdaya Air Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Kamis kemarin. Kegiatan dihadiri Kepala Data dan Informasi Dinas Sumberdaya Air Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nugrahari Yadi. Jakarta memiliki 13 aliran sungai dari hulu bermuara di Jakarta yang sebagian besar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah khusus Jakarta hanya berwenang untuk mengeruk lumpur di sungai tersebut dan setiap musim hujan pasti akan terjadi banjir karena permukaan air laut lebih tinggi daripada permukaan tanah. Pembangunan bendungan, sodetan, dan normalisasi sungai menjadi upaya jangka panjang untuk mengurangi resiko banjir. Kepala Data dan Informasi Dinas Sumberdaya Air Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nugrahari Yadi menjelaskan upaya untuk mengurangi banjir di Provinsi Jakarta dilakukan dengan Nature Based Solution atau pengelolaan air kembali ke alam. Pemerintah daerah khusus Jakarta juga telah membangun 70 polder untuk memompa air saat terjadi banjir. Sistem ini pun terbukti efektif dalam mengurangi dampak banjir. Sementara Kasubak Tata Kepegawaian Humas Protokol Sekretaria DPR di Provinsi Bali turut mengajak semua media untuk berperan aktif menyampaikan edukasi dan informasi terkait program pemerintah mengenai kebijakan soal lingkungan. Alokas yang sangat besar untuk membanjir karena siapapun gubernurnya memang selalu disorat apa program pemerintah banjir. Jadi mengamuk kita sebagai aparat di Pemindah Dekati, BK Jakarta mendukung kebijakan gubernur sebut. Sebagai segi anggaran, kebijakan, dan eksekusi di lapangan, Pak. Apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dilaksanakan dapat, orang radewan dapat mengevaluasi dalam hal ke depan melakukan atau memberikan kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang efektif sehingga penanganan banjir kalau di Dekati Jakarta dapat dilaksanakan secara maksimal. Masyarakat Bali pun diharapkan dapat menerapkan ajaran Trihita Karana untuk menciptakan kesadaran masyarakat, menjaga sungai-sungai di Bali sehingga dapat dimanfaatkan untuk wisata ataupun kebutuhan air baku. Kegiatan studi tiru diakhiri dengan penyerahan cenderamata. Dari Jakarta, Wayan, Diana Ainyus, menghaporkan.